selamat bertemu kembali bagi anak kami sekalian kembali kita dalam pelajaran seni budaya ibu harapkan anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran baiklah kalau pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang berkarya seni rupa dua dimensi dan berkarya seni rupa tiga dimensi sekarang kita masuk pada materi pelajaran berikutnya mengenai seni musik mengenai seni musik hal apa yang akan kalian pelajari di dalam seni musik ini materi pembelajarannya yang pertama mengenai pengertian seni musik yang kedua mengenai nilai estetis seni musik yang ketiga unsur-unsur seni musik yang keempat dunia-dunia musik ataupun dunia-dunia dan yang ketiga ada macam-macam genre musik baiklah kita pelajari satu per satu yang pertama mengenai pengertian seni musik apa pengertian seni musik seni musik adalah susunan suara yang mengandul irama melodi keteraturan dan harmonisasi inilah pengertian seni musik dan ini sudah pernah kamu terapkan sendiri selanjutnya mengenai nilai estetis seni musik nilai estetis seni musik adalah nilai-nilai keindahan baik itu pada untayan nadanya ataupun pada liriknya atau musikal ya jadi kalau musik biasanya berisi untayan nada maupun lirik walaupun ada juga yang hanya bernyukit suara ya baik itu misalnya suara manusia saja ataupun suara alat-alat musiknya saja oke selanjutnya kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur seni musik ya sama seperti ketika kalian mempelajari seni rupa ya tentunya ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya nah kalau di dalam seni musik ini unsur-unsurnya terdiri dari irama melodi harmoni dirama tangga nada tempo dinamika dan timbre kesemuanya unsur-unsur seni musik ini ya tentunya sudah pernah kalian pelajari bukan hal baru lagi bagi kalian mendengar kata irama melodi harmoni dirama tangga nada tempo dinamika timbre kenapa karena memang kesemuanya ini ya kesemuanya ini sudah pernah kalian pelajari mulai kalian di tingkat sekolah dasar sampai pada tingkat SMK nah sekarang kalian berada pada tingkat SMK kembali ini dipelajari kenapa harus dipelajari kembali supaya kamu lebih mengerti lebih mengenal dan lebih memahami itu tujuannya ya oke apa itu irama apa itu melodi apa itu harmoni dan seterusnya nah inilah yang akan menjadi tugasmu nanti untuk melengkapi catatanmu ya boleh kau perhatikan pada buku paket yang ada pada kalian ataupun kalau seperti sekarang kalian ingin mau praktis tinggal kau buka di google ya kau searching dari google kesemuanya ini ada artinya dan kalian pahami oke sampai disini ibu rasa kalian dapat memahaminya nah sekarang kita masuk kepada jenis-jenis seni musik jenis-jenis seni musik itu terdiri dari apa saja ada yang disebut dengan musik tradisional ya ada yang disebut dengan musik modern ada juga yang disebut dengan musik kontemporer kalau musik tradisional ini ini mengacu kepada tradisi tradisi yang ada di satu wilayah tertentu ya seperti sering kalian dengar ada tradisi jawa ada tradisi sunda tradisi melayu dan lain sebagainya itu dia mengenai musik tradisional kemudian mengenai musik modern apa itu musik modern itu musik yang sekarang ini sedang ini katanya apapun sedang ini nah itu jadi kalian tentu lebih mengenalnya kalau ditanya mana yang lebih kalian kenal musik modern atau musik tradisional pasti jawaban kalian musik modern nah demikian juga dengan musik kontemporer musik kontemporer itu biasanya dia bersifat sementara ada masanya ya ada zamannya seperti misalnya dikatakan dia musik klasik ya musik download dan lain sebagainya jadi dia bersifat sementara kontemporer pada saat-saat tertentu dia digeluti tetapi di waktu berikutnya bisa ditinggalkan itu biasanya oke selanjutnya ya kita masuk pada macam-macam genre musik ya macam-macam genre musik kalau dikatakan macam-macam genre musik ini alirannya ya ada yang diseguh dengan musik klasik ada yang diseguh dengan musik blues jazz fal hip hop reggae pop ya rock dangdut nah dan kesemuanya ini bukan merupakan hal yang baru itu bagi kalian semuanya ini sudah pernah kalian dengar ya sudah pernah kalian pelajari maka selanjutnya ya ini kalian buat nanti keterangannya pada buku catatanmu ya apa itu musik klasik apa itu musik blues musik jazz musik funk musik hip hop reggae pop rock dan 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 nah jadi kalian lengkapi catatannya oke selanjutnya ya sekarang kamu masuk pada tugas ya tugasmu seperti yang sudah itu jelaskan sebelumnya ya kamu melengkapi catatan ini membuat catatan berdasarkan materi pembelajaran yang berbeda ya boleh kau pakai buku paket dan boleh juga kau searching google lalu yang berikutnya menjawab soal-soal pada aplikasi dan catat juga di buku catatanmu sebagai bertinggal oke demikianlah pertemuan kita untuk hari ini sampai ketemu di pertemuan selanjutnya sekian dan terima kasih salam sehat stay at home dan